Yang baru-baru nanti silahkan masuk, terutama dengan pertanyaan yang kami akan menampaikan kembali pengenalan program studi yang terjadi di BESA PPK, ada dua program studi sahaja di BESA PPK aspek turun dan perjalanan kota, pengenalan program studi sahaja di BESA PPK Terutama akan berbeda di seluruh latar bagi rekan-rekan yang melalui jalur reguler Akhirnya, setelah lagi akan memilihkan kemilihan program studi di BESA PPK Di BESA PPK, di antara rekan-rekan yang akan memilih program studi Akhirnya, setelah lagi, setelah lagi, setelah lagi, setelah lagi, setelah lagi, setelah lagi, setelah lagi Seperti apa, sebutnya ada meluat apa, harus bisa gambar, seperti apa Di Pwta, ada studi juga nggak? Pwta harus bisa gambar atau nggak? Kemudian, apa bedanya di Pwta dengan di AM? Pwta berarti harus kreatif atau lebih analitik Nah, hal-hal seperti itu yang nanti kita akan perjelasin lagi Supaya ada semua ini tidak salah menurut ini program studi Oke, sudah akhir di penelanjaya Pak Dr. Petrus Nara Luang Jadi, kemudian, sepat itu, saya ingin melalui Program studi ini sehari-hari Pemerintahan di wilayah dan kota Jadi, hari ini acaranya cukup sederhana sebenarnya Sama kami dari SABK akan menyampaikan beberapa hal yang penting Karena, Anda, Angkatan 22-23 Adalah angkatan pertama yang akan nanti mendapatkan 2020-2024 Ya, kalau menghasilkan masing-masing Kemudian, secara dilanjutkan dengan Pemerintahan di wilayah dan kota Oleh Pak Dr. Petrus, ya Tolong bertanggungkan bagi rekan-rekan yang Gini tahu GITWP itu nanti jadi apa? Apakah perlu sertifikat profesi Untuk perencanaan dan seru Sampai kepada GITWP Dan jadinya Kemudian, setelah itu dilanjutkan dengan Pengenalan Program FUBI Sarjana Sektur Dikarenakan Semua Semua ya Dikarenakan Ketua Program FUBI Sarjana Sektur Tentu kemalangan Maka Saya yang ditugaskan Menemukan Program FUBI Ya Oke Baik, kita mulai ya Dikarenakan Ini adalah Ketua Program FUBI Sarjana Sektur Seluruh mahasiswa Sarjana IPB Menyelesaikan Gen yang S1 Atau Sarjana Y5 194 Oke Sebenarnya tidak perlu Merintangkan ini Karena Karena Pembangunan SKS dalam Kulikulum yang Sektur Dalam Masih Tetapi Yang jelas Anda tetap menangkap 144 Ya Dimana Di Kulikulum yang Baru nanti Tetap saja Dikarenakan 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 Ya Itu SKS-nya berpisah Antara Dikarenakan Dikarenakan Sisanya Adalah Pilihan 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 Jadi Anda Lama Menyelesaikan Pendidikan Sekarang Ini Anda berhasil Pada tahap 36 SKS Dikarenakan Sekali lagi Kami mengharapkan Tidak perlu Lama-lama Dikarenakan Satu Lalu semua Cuma Kau 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 Kemudian Setelah Semester depan Semester 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 1 2028 2025 Semester 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 BWA Kau 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 Nanti Kau 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 Kemudian selain itu ada 27 SKF mata kuliah-kuliah bela Ada 27 SKF mata kuliah-kuliah bela 27 mata kuliah-kuliah bela Ini terdiri atas 2 kalian Ini perlu anda ingat Karena ini akan nampaknya ke anda Karena anda akan masuk semester 3 di tahun ini Dari 27 mata kuliah-kuliah bela 21 minimal 21 SKF anda harus ambil di dalam proyek Jadi anda ambil 21 SKF mata kuliah-kuliah bela Di dalam proyek masyarakat Kemudian anda harus ambil 6 SKF mata kuliah-kuliah di luar proyek 21 di dalam proyek 6 SKF di luar proyek Jadi ada 27 mata kuliah-kuliah yang pilihan Pertanyaan 4 6 SKF di luar proyek bebas sekali Bebas sekali Unrestricted Jadi ada yang nantor Anda mau ambil di TASR Anda mau ambil di BWK Kalau dari masyarakat Atau dari BWK Anda mau ambil di TASR Di mesin Di otomatik Misalnya silahkan Oke Nah Eh tadi Penjelasan ini bukan untuk anda Tapi untuk Ada yang masih di TASR Yang anda perlu tahu Yang ini saja Penjelasan ini Mulai tahun 2000 Pertanyaan ini Mahasiswa TDD Yang dimaksudnya mahasiswa pakungkas Itu hanya sebuah Pertanyaan Penjelasan ini Itu di akhir semesta 1 Dan nilai semesta 2 Dan nilai semesta 2 Dan nilai semesta 2 Dan nilai semesta 2 Itu berlaku Nah Yang perlu kamu sampaikan Sekali lagi Yang perlu kamu sampaikan Adalah ini Tahun 2004 ini IPB menetapkan Perikiran membangun Untuk semua program Pugil Di semuanya Yang Nah Atau Dampaknya Tahanlah adalah Perubahan Perikulum Dan perikulum Baru-baru Baik untuk program Sarjana Aspekulum Sarjana PWA Nah Ini ada Namanya Skema Ada yang namanya Skema Apa itu skema? Skema adalah Pilihan Anda Menjelaskan Program Sini Saja Kembali Skema Adalah Pilihan Anda Menjelaskan Jajan Sarjana Apa yang Maksim dengan Pilihan Sini Sakema Ini terbagi menjadi Dua bagian besar Di Ada skema Yang Berada Jalan 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 Jadi Kalau Anda Yang Masuk Nantinya Komi TWK Peminatan Maupun Regular Jalur 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 Yang Jalur Terjarah di selamat Ini adalah Dilihat Kalau mengambil sistema umum Biasa Belumnya ada dua Kalau ada Kalau ada Kalau ada Dari Kota Itu sama Jelahnya adalah S.A.S.P Saya lakukan ini adalah Skema yang biasa Di sini Mau ambil mata klir apapun Di dalam roli Mau ambil mata klir apapun Di luar roli Sejauh berada S.K.S Nah sekarang Kami di S.A.P.P.K Akan menetapkan Yang namanya Spesialisasi Yang namanya Skema Spesialisasi Anda lihat Cara Membelajar S.A.P.K Maksudnya Pertama Saya akan Dewasi Kemudian Di Masa Pertama 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 Dari Semesta 3 Habis Semesta 8 Kemudian Ada Peratikan Ini Semuanya Yang Di Kulitulun 24 Akan Mengalami Improvisasi Pertama Area Mata Kuliah Kuliah Dari S.A.S.P Pilihan Ketak Selamat Pertama S.A.S.P Bilihan Biasa Kuliah Kuliah Siap Prodi Bukan Membuat Atau Melawarkan Paket Paket S.A.S.P Apa itu Paket S.A.S.P Paket S.A.S.P Paket Matas Pilihan Pilihan Paket Matas Pilihan Yang memiliki Kesamaan Optik Kema Kompetensi Tersetuj S.A.S.P Jadi Tujuan Adanya Spesialisasi Adalah Menawarkan Opsi-opsi Kalau Anda Ini Mendalami Misalnya Spesialisasi Yang saya ingat Adalah Dari S.A.S.P Spesialisasi Bangunan S.A.S.P Bangunan S.A.S.P Spesialisasi Terdiri Atas Paket Paket Matas Pilihan Yang terkait Dengan Matas Pilihan Jadi Supaya Anda Paham Yang dimasuk Dengan Paket Spesialisasi Atas Probing Itu Memiliki Merekomendasikan Mengelompokkan Paket Paket Matas Pilihan Yang Punya Kompetensi Untuk Memperdalam Memperkaya Keiluman Anda Di Masih-Masih Ini kan Juga Di Perencanaan Pilihan 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 Paket Spesialisasi Misalnya Paket Infrastruktur Itu adalah Paket Matas Pilihan Yang terkait Dengan Kalau Anda Tertarik Di dalam Studi Mengenai Planing Spesialisasi Itu adalah Paket Matas Pilihan Pilihan Sama Ini Yang perlu Kami ingatkan Paket Matas Pilihan Pilihan Berkisar Antara 9 Sampai 21 Sampai Artinya Apa Artinya Bisa Saja Ada Probi Dalam AR Mampu B B B B Paket Spesialisasi Totalnya 12 Sks Itu Kanan Mungkin Atau 15 Sks Jadi Ketika Anda Memilih Salah Satu Paket Spesialisasi Dan Masih Ada Sisa Total Matas Pilihan Pilihan Itu Di dalam Probi 21 Sks Jadi Kalau Pilihan Paket Spesialisasi Di dalam Probi Kurang 21 Sks Mata Sks Anda Boleh Pilih Pilihan Mata Pilihan Unrestricted Di Probi Apa Bedanya Kenapa Saya Harus Ambil Spesialisasi Tapi Ketua Nya Jika Anda Lulis Semua Hata Pilihan Di Pake Spesialisasi Nama Pake Spesialisasi Yang Anda Ambil Dengan Muncul Di Transcript Akademi Ini Yang Belum Pernah Jadi Misalnya Nanti Sampai 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 Kalau Anda ingin mengambil paket mata kuliah di luar proyek. Di luar proyek ini ada 4 jenis skema. 4 jenis skema. Kalau Anda tertarik mengambil paket mata kuliah di luar proyek. Secara akurat, di video selanjutnya ada 4 jenis skema di mana Anda ambil paket mata kuliah di luar proyek. Yang pertama adalah paket minor sesuai dengan luar proyek. Paket minor adalah Anda mengambil mata kuliah di luar proyek. Paket ini jadi penting, karena Anda tidak bisa ambil mata kuliah pilihan di luar proyek, 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 di luar proyek. Paket minor adalah paket yang Anda bisa ambil, tidak Anda tertarik untuk mengambil mata kuliah di luar proyek. Di luar proyek, 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 di luar proyek. Paket apa saja mata kuliah di luar proyek. Kemudian Anda lihat SKS nya. Program minor, paket masa kuliahnya berpisah antara 12 sampai 18. Kalau Anda lihat di anjuran beli, berarti ketika Anda tampil paket minor, misalnya masuk mahal dalam pas SKS. Ini berarti ada kekurangan 9 SKS maka kuliah pilihan jawab proyek. Jadi sekali lagi, paket spesialisasi paket minor ini hampir mirip. Cuma paket minor adalah paket maka kuliah pilihan besas dan ditawarkan proyek. Paket spesialisasi paket lain. Jadi kalau Anda ambil minor, di proyek lain, di fakultas lain. Atau juga bisa minor itu di dalam fakultas yang sama. Misalnya ada maksimal AR, mengambil minor di PWK. Bisa, maksimal VWK, minur-minur yang tidak bisa. Tapi ingat, maksimal 18 SKS dan terkurangnya di mata kuliah pilihan dalam. Konsekuensinya, ketika Anda ambil program minor dan lulus semua, maka nama program minor akan muncul di transfer. Misalnya, kalau misalnya masalah AR, ambil minor di PWK, di sifil, proyek manajemen, maka minor prosesnya masuk di litar. Kemudian, global major. Global major yang sentinya adalah mengambil minimal 20 SKS mata kuliah wajib di luar proyek. Ini berbeda sama sekali sama yang spesialitasnya. Nah, untuk SAPPK, kami belum membuka program global major. Nah, waktu ini belum membuka. Nah, program global major, itu kalau Anda lulus minimal 20 SKS mata kuliah wajib di luar proyek, itu nama global major-nya ada di jasa dan transfer. Sekali lagi, global major bukan global degree. Ini juga sama S-PACS atau S-PACS, tapi global major-nya nanti akan muncul di jasa dan transfer. Nah, sekali lagi, global major, juzul major yang menawarkan proyek. Oke, kemudian, sekali lagi, S-PACS atau S-PACS atau S-PACS atau S-PACS. Di jasa dan transfer. Oke. Di jasa dan transfer. Oke. Di jasa dan transfer. Oke. Di jasa dan transfer. Betul. Jadi, program mobilisipin itu ada keuangan. Harus ada MOA, ada proyek dalam hal ini yang akan muncul di jasa dan transfer. Itu dengan proyek yang akan muncul di jasa. Misalnya, AR itu juga punya sama dengan energi siap. Jadi, ada program-program minor yang berasal. Tepat nilai-nilai paket dan transfer. Masih ke AR. Ambil di PWK. Masih ke AR. Ambil di S. Kita ambil di MUJK. Dan sudah ada kekerjaan sama antratog. Oke. Tapi kalau ada lulus, pakai MINF atau paket muskisiklin ada di jasa dan transfer. Pak, kalau tidak lulus, kembali ke sini ya. tetap nilai-nilai matahari yang anda ambil itu akan masuk tapi nama programnya tidak kalau anda menemukan pendidikan di lima sebuah SKS anda berpergiatan di luar kalau misalnya kekaten, magam, hukum, MBKM kebanyakan yang kita lakukan, kegiatan MBKM dia tercatat di jasa dan terpaksa, namun ada di SKS berasal, ini banyak jelasnya sekali lagi, ini bukan program 10 Jun ini pengetahuan yang saya lakukan di dalam story, ada spesialisasi, karena pertama spesialisasi kebanyakan harus memilihkan sampai 21 SHS bisa saja balik untuk berbicara, menawarkan spesialisasi ke mahasiswa kebanyakan 12 SHS AR juga ada spesialisasi, akan ada 21 SHS paket-paket spesialisasi yang berbicara akhirnya begitu, sekali lagi ya sehingga anda memilih aket spesialisasi, tetap saja anda harus memilih pilihan bebas di wargoli oke, ini penjelasan pak, bolehkah saya ambil dua spesialisasi? karena spesialisasi itu antara 9 sampai 12 ada aket yang kebanyakan 12, aket spesialisasi berbicara besar anda boleh ambil kalau aket spesialisasi berbicara dari totalnya berbicara dari 20 SHS oke, bagaimana? bisa kamu dapat menggunakan secara kebanyakan 16 SHS ya itu, ada beberapa percangguan akhirnya itu di高 ya oke ini contoh, supaya yang kenal yang tidak sumpah di mana stesialisasi ini contoh aket spesialisasi di perubicaraan di gunakan, perubicaraan housing Pakai spesialisasi Urban Outing Anda bisa ambil mata kuliahnya Mulai spesialisasi Karena di Nanti kami akan jelaskan Karena di berikut suara yang baru Mereka boleh ambil mata kuliah-kuliah Nah, ketika Anda sudah Mata ingin ambil spesialisasi Di kisahnya urban music Maka inilah paket-paket Anda bisa ambil Mata ingin ambil mata kuliah-kuliah Di kisahnya Mata ingin ambil Di kisahnya Masa kuliah-kisah Di kisah Yang perlu Anda percayaan Jadwal Jadwal ini Ini contohnya Tentu-tentu dari kisahnya Tentunya Varian yang akan Banyak Nanti kita Jadwal Kalau Anda percayaan Oke Ini yang Deringkasi kologi Yang tadi Saya sampekan Ini yang saya sampekan tadi Nanti Anda bisa Tanya Kalau ada Bagian Bagian Skema Skema Cari lagi Skema itu Pilihan Anda boleh Setidak Ambil spesialisasi Apapun Juga bisa Cari lagi Nah, ini Pak, saya mau pilihan Bebas Tentu-tentu Saya saran saya Kenapa pak? Pilihan dua Tentu-tentu Ini benar-benar Tentu restri Tapi Bagi Anda Yang ini Mendalami Suatu Pilihan Tentu Kita Dima kasih Tentu-tentu Banyakan Skema Oke Kian Pujuan Skema Spesialisasi Adakah Menurutkan Sesempatan Dan pilihan Untuk menambah Pertahuan Tentu-tentu Kemudian Pendalaman Proyek Atas Wartopi Keambilan Kompetensi Tentu Di dalam Proyek Jadi Disipin Specific Ya Pak, gimana Kalau saya mau ambil Spesialisasi Tapi di luar Proyek Itu namanya Minur Oke Jadi kalau ada Spesialisasi di luar Proyek Namanya Yang ini Spesialisasi Dengan Minur Adalah Kalau Minur Ini bahannya Anda Ambil Spesialisasi Di luar Yang lebih Tentu Minur Adalah Mulir Oke 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 Yang ini Ini nanti Nanti akan Menjelaskan Ini sebenarnya Sebenarnya Kalau ada Program Baik Regular Maupun Aspek Yang namanya Sekarang adalah Program Pulang Sarjaman Besar Atau Nanti Setelah Anda Mau Dokor Misalnya Bt Caps Bt Caps Oke Jadi itu Adalah Gambaran Apa Namanya Apa Yang akan Anda Hadapi Di Semesta Berdepan Ketika Anda Masuk 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 Anda Akan Mulai Berserja Akan Ambil Skema Yang Berser Atau Memilih Dan Mencer Hormat Juru Skesialis Yang Ya Jadi 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 Semesta Berdepan Itu Benar Angkatan Hajah Yang Pertama Akan Bisa Memilih Yang Ini Atau Anda Menyimak Berbagai Market Skema Yang Bisa Oke Oke Sebelum Kita Masuk Acara Pemenangan Probi Yang Dikawal Pemenangan Probi Sarjaman Pencarian Kota Ada Tanya Baru Silahkan Tanya Ya Marah Sama Bersambung Tanya Bersambung Jadi Saya Yang Dua Yang Bersambung Komunai Spesialisasi Apakah Misalkan Kita Agil Sesialisasi Kita Pasti Untuk Agil Tolak Konfeksi Dan Selanjutnya Kalau Kita Mau Ambil Sosialisasi Bagaimana Sistemnya Dan Mulai Untuk Ambil Lantunya Itu Sistem Tanya Oke Terima kasih Ini Bagaimana Sistem Sistem Oke Yang Sampai 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 Sistem itu adalah paket di dalam perlindungan anda lulus sehingga ini tidak ada kaitannya dengan profesional tidak ada kaitannya Pak, apakah misalnya kebetulan saya lagi, ini konteks aspektor di aspektor itu pendidikan tinggi untuk menjadi aspekt harus 5 tahun harus 5 tahun 4 tahun karjana ditambah minimal 1 tahun pendidikan profesional di TWK nanti paket itu sudah menjelaskan tetapi untuk menjawab kumpli profesionalisasi tidak ada kaitannya dengan apakah anda harus bersekolah profesi dalam konteks aspektor anda harus bersekolah profesi atau MAS karena ada requirement pendidikan tinggi yang minimal 5 tahun jadi apa gunanya profesionalisasi tadi gunanya adalah kalau dikologi memiliki prodi membuat pilihan skema jadi pentingnya prodi melompokkan mata kuliah-mata kuliah pilihan yang spesifik pada kompetensi terbentuk bukan berarti sekali lagi adanya menjelaskan terhadap profesi kemudian jabatan pendidikan itu ada ini simply kalau anda ingin memperdalam kompetensi tertentu menikmati skill terbentuk itu ambil spesialitas tetap sama either SP maupun SP itu menjawab selanjutnya kalau pelantitek setelah anda lulus di lima lima tahun program formal anda harus menjelaskan dua tahun itu harus menjelaskan setelah itu ada ujian untuk kompetensi saya rata di profesi perencana juga sama ada yang namanya itu di luar kelola juga akan dikelola oleh aktivitas tutup pertanyaan kedua bagaimana mekanisme oke secara prinsip mekanisme pengambilan mata kuliah kiri itu tergantung dari struktur kuliah di masing-masing di 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 anda boleh ambil mata kuliah kiri mulai semester 3 sehingga apa yang kamu panggil anda lakukan yang akan meninggalkan ini jadi nanti sebenarnya rambut akan finalisasi publikasi kemas-kemasi supaya ketika anda nanti menyelesaikan tahap ppb anda juga mengatuhin pakai stasi selalu apa saja tunjuan apa pilihan yang apa saja semesta berapa ordainnya apa saja jadwal yang berapa enggak 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 yang lain adalah mengambil mata kuliah pilihan bebas karantan itu ya jadi dalam dan tapi intinya jadi mekanisme pengambilan krisialisasi yang teknis akan ditektur oleh masing-masing produk yang tergantung mungkin tergantung pada lagi ya 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 pertanyaan paling Sebelum SRPK, saya tidak semuanya bisa menjawab pertanyaan itu Karena secara prinsip, ITB memang membuahkan skema-skema ini Untuk seluruh mahasiswa rakyat Tentunya nantinya ada isu-isu Misalnya, kalau dari KPK Cibaguan mau ambil minor di sivil Bagaimana caranya? Saya belum bisa jawab Karena peraturan kerajaan diikuti oleh Pak Duyupat Nis Terima kasih Anda perlu tahu bahwa Sesuai dengan SMP, peraturan Menteri Pemilikan Definisi SIS itu berbeda Definisi SIS berbeda Artinya, di dalam peraturan Menteri juga Definisi yang dimaksud dengan Pemilikan Yang dimaksud dengan definisi SKS 1 SKS sama dengan 45 jam Pemilikan akati Per semester 45 jam 1 SKS Per semester Artinya, kalau SKS digambi menjadi 15 minggu Yang sebelumnya biasanya 1 minggu 1 SKS itu 3 Kalau 3 SKS itu Berarti 9 Nah, di dalam peraturan Menteri yang baru Memang tidak disebutkan bahwa 1 SKS itu terdiri Karena 50 menit 60 menit 60 menit Tidak ada lagi Artinya apa? Artinya begini Bisa saja nanti Nanti untuk delivery Ketika ada Skema-skema ini Bisa saja tambahan Antara Dari dengan lori Antara Sinkron dengan Asinkron Misalnya seperti Tapi sekali lagi begini Dengan adanya Berbagai Isu Ada secara Maksudnya Skema-skema ini Saya nanti Skema ini pilih Ya Bukan tidak mungkin Sehingga Sehingga Di tengah Misalnya Oh, pasti tertarik Sama Tapi Anda harus Biar juga Yang Gak semua Yang paling Jadwal Gak semua Jadwal itu Sinkron dengan Apa yang kita Minta Ada misalnya Probi yang Oh Dosen Yang Menganggung Mata Selain Tidak Mau Tari Harus Menulis Nah Itu Kendala Buat kita Yang mau Anggung Jika Jatuhnya Itu Jawaban Yang tidak Menjawab Tapi Setidaknya Saya Menggambarkan Situasinya Jadi Anda Masing-masing Punya Prioritasi Yang Dibera Itu Ambil Minor S.I.H. Misalnya S.I.H. Tidak Menawar Saya Di Banesa Menurut Dalam Yang Dia Tidak Berbesar Air Pilihan Ada Lagi Ya Ada Lagi Lagi Jadi Rekan-rekan Semua Pilihan Tentunya Yang Menarik Dan Mulai Mulai Pilihan Adalah PPSM Anda Bisa Ambil Aspek Program Atau Masak Pilihan Itu Dandung Bagi Semester Lima Beberapa Masih Tua Cirebon Sudah Menambil Aspek Dan Karena Masak Itu Ambil Masak Pilihan Di S1 Semester Mulai Semester Ini Rekan-rekan Cirebon Yang Akan Yang Mengambil Aspek Dan Mulai S1 Mulai Semester Ada Banyak Variasi Delivery Pilihan Ada Yang Haru Luring Ada Sinkron Harus Diaktif Sinkron Lagi Atau Ada Yang Jelah Tema Nanti Pak Sinkron Sinkron Lagi Akan Menjelaskan PWK Sepertiap Lagi Sinkron Tidak 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 Pilihan Kita Mengenalan Provin H2 Adalah Supaya Anda Jelah Biba Tidak Taman Berusaha PWK Cara Belajar Seperti Ini Belajar Seperti Ini Seperti Ini Kemudian Nanti Saya Akan Jelaskan Dengan Aspek Ya Ada Pernah Yang Aspek Terima terima kasih mengambil mata kuliah di luar ada dua jenis ada Isma yang prodi dengan prodi tujuannya jadi ada ekipalensi kredit transfer yang tidak diperhatikan mengambil mata kuliah apa saja itu tidak bisa dikonversi yang terjadi pada mengambil Isma tanpa adanya dia akan nambah kontrol dari itu saja banyak ya belum mengambil mata kuliah yang ada di prodi tapi kalau ada peserta Isma misalnya ya yang prodi Anda ada kerjasama dengan prodi tujuannya jadi ya mata kuliahnya yang bisa diajukan berarti Anda tidak perlu mengambil mata kuliah di prodi oke sudah lagi kita lanjutkan ke agar yang kedua sekarang adalah pengenalan pembelajaran lebih cepatnya program perkenalanan budaya terima kasih kalau tidak masuk ke dalam teman-teman kita mengambil itu kan masih dengan Isma jadi ini sebagai mana kepalaman yang seluruhnya ya jadi memang untuk kologi Isma itu kalau kata kuliah yang diambil karya kerjasama dengan buah ini dia bisa masuk sini mata kuliah ini yang direkosisi oleh prodi jadi Anda mengambil daftar mata kuliah di Isma Anda kan lihat dulu di isma yang dulu paketnya apa saja dan semua paket mata kuliah yang ditawarkan oleh percuma dunia itu berlain dengan prodi dengan hal-hal kalau berlain Anda bisa berguruh ke dosen wali bisa jadi setara dengan mata kuliah ini nah mata kuliah yang ini itu itu bisa wajib ataupun pilihan jadi anggap kuncinya jika ada yang mengambil Isma Anda tentukan dulu daftar mata kuliah Anda diskusikan dengan dosen dan aprony karena mereka berdua akan menentukan apakah mata kuliah itu bisa di di lalu dari itu tidak dirihan waktunya sawit oke dengan demikian secara klinsip kalau direpop berarti mengurang yang ini, mengurang yang ini, itu tidak merangkap jadi itu, S.K. Jadi bisa menggantikan masalah pilihan yang anda ambil D.P. Tapi kalau menangkapkan, tidak bisa, karena anda ambil di sana, tidak ada satu pilihan di sini yang bisa diakult agar cita. Akhirnya ada orang panggilan ke atas. Pak, ini bisa enggak? Ini masuk minor, terus bisa diselesaikan. Agaknya sulit, yang kecuali ada kasus khusus ya, dimana ada aneurisma di progini luar yang kebetulan progini ada dengan tetap ketat. Jadi ya, yang di sini bisa saja jadi minor, barangkali bisa saja. Tapi itu agak sulit. Jadi ya, barangkali bisa. Oke, kalau kita ada lagi, saya akan berhubung. Pak Aslin, berapa lama nih saya? Terima kasih. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Aslin, segera. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Perubahan kurikulum di IPB. Jadi di IPB itu, Pak Aslin ini akan menjalankan kurikulum di IPB. Terima kasih, Pak Aslin ini akan menjalankan kurikulum di IPB. Karena dalam IPB itu punya diri, bahwa formisi dunia ini semaksinya tidak bisa terkesi. Semakin susah terkesi, itu dia berhasil. Dan kita harus melakukan mahasiswa itu sebegian lupa, supaya menjalankan kurikulum di IPB. Kalau kita lihat dari kurikulum yang tadi dijelajakan oleh Pak Aslin, kita bisa melihat bahwa betas antar kroni itu semakin cahaya. Jadi ke depan juga akan semakin cahaya. Makanya saya juga tidak mengerti. Kalau misalnya di antara kita itu ada yang mengatakan, kroni ini lebih baik diberikan kroni yang maju. Atau kroni ini lebih baik diberikan kroni yang maju. Tapi saya ingin menjelaskan banyak pertanyaan yang diberikan ke saya. Terus, yang dipelajari di IPB itu apa saja. Biasanya kalau saya ingin menarik seperti ini pun, saya ingin menarik seperti Pak Aslin, tetapi saya ingin menarik bagaimana setiap perkembangan dan perencanaan kita yang terbuatkan itu. Jadi kalau saya ingin menarik seperti ini, kita bisa melihat perkembangan manusia itu mengalami perkembangan peradakan. Kalau kita ketemu dengan antropologi, kita bisa tanya pencerita. Kenapa kota atau semua bukti arkeologis itu punya pola-pola yang tertentu. Pola-pola yang ditemukan tadi sebetulnya yang terpresentasikan bagaimana harusnya itu untuk perkembangan peradakan itu semakin kandang, semakin tumbuh, dan itu direpresentasikan ke dalam ruang. Maksudnya kalau kita mau pelajari, nanti kita lihat di belakang, kita lihat perencanaan dan kota, maksudnya kita waktunya, kita mau pelajari sejarah perkembangan kota. Ada kota-kota yang menunjuk zaman kurba. Kota-kota yang menunjuk zaman kurba itu akan susah dilihat polanya. Nah, nanti perkembangan berikutnya, kita akan menemukan kota-kota atau tempat pemulihan ini yang disebut sebagai jaman kakang Mesir Kuno. Tahu ya Mesir Kuno ya? Jadi kakang Mesir itu kan kita ada satu tokoh yang disebut sebagai pelan. Jadi di kota-kota, jaman Mesir Kuno ini itu juga terlambat perkembangan dalam bentuk turan. Jadi kalau kita berkerjasama dengan tempat-tempat kakang Sofi, kita akan menemukan pelajari temuan-temuan lagi betul, ada jiri, ada pola, tidak. Sehingga kita bisa menemukan nanti kota-kota ini atau permungkinan ini akan diperkembangkan pada jaman kakang. Jadi seperti itu. Mesir Kuno, kemudian kalau sudah ada dengan jaman dunali pun. Kalau Anda pernah menerima pelajaran waktu di SMK jaman dunali itu dikenal seperti apa? Jaman dunali itu kan, kita kenal demokrasi itu kan jaman dunali ya. seperti LDS dan seterusnya pelatul dan seterusnya. Nah, perkembangan perkembangan pengetahuan atau perkembangan terhadapan itu juga termanifestasikan di dalam ruang. Jadi kota-kota atau pemunyikan yang dibantun pada jaman dunali, itu pasti ada agur, gitu ya. Dan ada forum. Agur-agur itu tempat kedadar, tempat terjualan. Kalau forum itu ruang terdapat, gitu ya. Karena pada jaman demokrati itu kan banyak orang diskusi, gitu ya. Jadi ruang-ruang itu disediakan, ya. Nah, masuk ke tema berikutnya, kita masuk ke era jaman romami. Jaman romami, ada orang cerita, ada kaisar-kaisar putri ya. Ya, suka erang, gitu ya. Memuasai lain-lain, gitu ya. Jadi, kota-kota yang dibangun pada jaman romami, gitu ya. Itu pola jaringan-jaringan ini tuh lurus-lurus. Grim, gitu ya. Kenapa grim atau lurus-lurus? Karena pada jaman romami, itu yang dipertingkan itu adalah mobilisasi pasukan secara cepat. Ya, pasukannya itu berbeda-beda tidak pakai apa. Bisa berganti, tapi yang juga pakai kuda. Nah, kira-kira seperti itu ya. Setelah jaman romami, kita masuk ke jaman ini, kalau di Nanti sama pusir itu kan jamannya sebelum masyarakat. Kalau romami itu mulai dari sebelum masyarakat sampai sesudah masyarakat. Setelah jaman romami itu, kita masuk ke jaman abad pertengahan. Abad pertengahan itu yang kita kenal di dalam sejarah itu, itu ada yang disebut adalah abad kegelapan, gitu ya. Di jaman abad kegelapan itu, agama segemilian dominan, gitu ya. Agama segemilian dominan, terus kemudian kuat-kuat-kuat ibadah. Itu diadai dengan tempat-tempat ibadah. Jadi kuat-kuat itu selalu akan ada tempat ibadah. Dan dia menempati posisian sentral. Jadi kalau kita menemukan bukti arkeologis, terus kemudian ada indikasi seperti itu, maka kita bisa menyakiti bahwa bahwa tadi kita berada di jaman abad. Kita kira seperti itu. Jaman pertengahan, manusia itu terkumpul pikirannya, terus kemudian masuk ke jaman pencerahan. Jaman pencerahan itu apa? Jaman pencerahan itu logika pikiran itu sangat biar-biar. Kira-kira seperti itu ya. Kalau bintu kebenaran itu, ya agama ini. Di abad pencerahan itu, kebenaran itu hasil kemungkinan statusnya. Maka pada jalan ini, kemudian kota-kota itu dibangun secara waktu. Merpresentasikan logika kemampuan pikir manusia. Berusaha ini banyak bikin menara, jari kota itu dibangun secara waktu. Kira-kira seperti itu ya. Nah, perencanaan modern, itu muncul setelah era itu. Setelah era itu, kita masuk ke padat yang namanya revolusi kindisi. Masa revolusi kindisi. Tahu nggak apa itu revolusi kindisi? Yang sederahnya ada 10 atau 100. Revolusi kindisi. Atau kalau bukan revolusi kindisi, perang bimono-kindisi. Di kita itu sebenarnya perang bimono-kindisi, sementara permasalahan itu terjadi revolusi kindisi. Pemajuan teknologi ditemukan. Nah, pada saat itulah kemudian bisa jadi, bahwa ruang tentang kini dan kita itu, mempunyai daya dukung dan bekerja. Nah, ini yang dimaksud oleh saya tadi itu adalah era perencanaan modern. Jadi, perencanaan modern itu sebetulnya muncul merespon pada revolusi industri. Kenapa? Karena revolusi industri itu terjadi degradasi sosial, terjadi degradasi di bumi. Muncul mendekatan perencanaan yang baru di era modern. Nah, jadi sebelum revolusi industri, memperkenalkan kota itu bisa dengan perencanaan BDL. Saya selalu menyebutkan BDL. Indial itu pertimbangannya masih sedikit. Jadi, misalnya ya, kalau di Jepang, di Tiongkok, itu ada kesimbangan ini dan yang, kesimbangan makrokosmos dan utoposmos. Nah, itu sebutnya pertimbangan-pertimbangan kita di dalam perencanaan. Kalau di India, itu ada yang dikenal yang namanya dengan pas yang berusaha. Atau perencanaan korban, atau lingkungan terbesar, dengan pendekatan pandala. Tahu kan? Pandala itu delapan mata nafas angin itu. Jadi pendekatan setiap guna. Nah, tapi di Indonesia, seperti Allah, Pak Tiongkok. Anda kenal yang namanya posalah-posalahi. Ternyata ini. Posalah-posalahi, kejipa karangan, dan seterusnya. Itu pendekatan-pendekatan dengan India yang bisa digunakan di dalam perencanaan korban. Kalau di Jogja, dua orang Jogja. Ya, itu pendekatan pasir seputaran dari suatu yang ada, dulu merapi, kakor, dan selamat. Pendekatan-pendekatan seperti ini juga. Nah, pasca revolusi industri, pasca revolusi industri, tidak lagi begitu ya. Dibiarkan dihadapkan pada misu lingkungan, dihadapkan pada misu sosial. Maka pendekatan perencanaan kita itu, begitu ya, itu ditambah lagi berbeda-beda. Selain kesimbangan maklumat, 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 itu dihadapkan juga pada kajian-kajian sosial, kajian-kajian lingkungan. Nah, kemudian kita tahu dari sejarah ya, tahun 19-an, 30-an, jadi Malaysia, soalan ekologi, dan seterusnya. Jadi, hanya bisa baik. Sebenarnya, ilmuwan PBK itu melalui dari pembatas yang dihubungi segala itu mempunyai capupan atau muatan yang dihubungi. Kita mempelajari sosial, kita mempelajari peradakan, kita mempelajari budaya, kita mempelajari hibungan, kita mempelajari ekonomi, dan lain-lain. Kalau ada yang bertanya, sebetulnya paketnya muncul kapan, paketnya sebetulnya. Sebetulnya, ketika kita bisa ngeribah, dijarakan itu muncul revolusi industri, terjadi dikredasi sosial dan dihubungan, dan di situ ada persoalan kesehatan paket. Nah, kemudian teman-teman arsitektur tadi itu kemudian merespon itu dengan isu kesehatan paket itu yang sebetulnya memastikan yang sebetulnya berbeda. Jadi, kalau teman-teman di sini merata bahwa arsitektur sama PBK itu sesuatu yang berbeda. Sertifikis dari PBK, tidak fitur ruang yang adil-adil. Karena pengetahuan kita sebetulnya dari sejarah arsitektur kota itu dikaitkan dengan misu-misu kesihatan paketan itu. Nah, semakin ke sini misunya karena kota itu tidak lagi bisa dibilang sebagai 22.000. Kota itu selalu berinteraksi dengan kota-kota yang lain. Makanya tahun 40-an itu lahir yang samanya regional planning. Regional planning itu melihat kota itu tidak sebagai satu individu begitu. Tetapi biar itu melihat dalam konteks yang mobilitas, dalam konteks yang fisik. Nah, ini yang saya sampaikan. Lepasnya itu apasal yang dimulai dari PBK, pada perangkat, mulai dari aspek sosial, budaya, lingkungan, ekonomi, segitu. Tapi sekarang saya sampaikan bahwa mulai dari skala yang mikro, sampai regional. kira-kira seperti itu. Jelas ya. Sudah dikira seperti itu ya. Jadi, kalau ada pertanyaan apa saja yang harus dipelajari, yaitu lagi, semakin banyak dinamitanya, semakin banyak pengendalannya, maka PBK mempelajari. Makanya, pada kesempatan perikulum 2024 ini, kita juga ingin menambahkan sebagian praktis kita, misalnya, perencana atau planos itu harus bisa merencanakan wilayah laut pulau kita. Sekarang, kita berpikir, memasukkan kuliah-kuliah pesisir, kuliah-kuliah kelautan, itu masih dalam pulih-puluh kita. 10 tahun nanti, mungkin ada dua bulannya, ada pendekatan dari bulannya, itu bisa terpambang. Jadi, sangat ada. dari kenapa PBK itu sangat komprehensif dan sangat kompensif. Karena dia sangat kompensif dan kompensif, maka mahasiswa ini diajarkan kemampuan analitik segalanya dan hati. Jelas ya? Kalau dulu saya ujian, saya merantahkan jawabannya sesuai dengan teks bu. Jadi, saya jawab sesuai dengan teks bu. Tapi, nilai saya tidak begitu. Dan saya tanyakan kepada dosen tanya seperti itu. Apa, kenapa nilai saya tidak tersebut? Saya sudah jawab sesuai dengan bahan-bahan. Nah, beliau itu mengatakan kesannya itu seperti ini. Jawabanan ini itu seperti orang membayakan lebih. sementara penerbit itu dituntut untuk berpikir yang tidak pernah terpikirkan oleh orang. Dan merasakan yang tidak terpikirkan oleh orang. Dan seterus. Dari yang bagian paling susah. Ya. Jelas ya? Jadi, jadi saya pikir kalau kita dengar jelasan saya tadi itu bahwa sebelumnya tidak ada di yang terhormat. Dan kita ternyata tidak ada. Jadi, dalam praktek kalau saya berkata jauh bahkan saya tidak bertemu dengan teman-teman saya. Saya bertemu dengan teman-teman saya. Saya bertemu dengan teman-teman saya. Jadi, tidak ada yang untuk. Tidak ada yang seperti ini. Jelas ya? Kira-kira ya? Nah, kalau menjelaskan cerita saya tadi itu, maka muncul satu pertanyaan yang menarik. Sebetulnya power planters atau power perencanaan itu ada di mana? Power planters atau power perencanaan itu ada di pertanyaan informasi. Kenapa pertanyaan informasi? Karena ketika menampil pertemuanan di dalam anokasi luar, kita membutuhkan pertimbanganan yang sangat bersebut. Jadi kalau nanti Pak Patil berikan-ikan, mungkin minta kalau disampaikan ke Pak Patil yang mau belajar di planologi. Satu-satunya karena Anda mempunyai banyak pemikiran itu, ya maksudnya tidak ada pesan-pesan. Dan Anda harus punya skill bagaimana menstrukturkan segala informasi. Jadi power perencanaan itu ditergai dengan informasi. Tapi hati-hati ya, kalau masuk ke makhlukannya. Jadi kalau kita tahu banyak informasi itu malah terbahaya di dalam dunia makhlukannya. Jadi saat-saat membutuhkan segala informasi. Tapi perencanaan yang lain itu, dia menguasai sejauh informasi. Kumpulan hanya setiap tahun, jadi dia tetapi dia mahu menstrukturkan itu dan menjelaskan itu dengan cara yang terkini. Ya, lebih, lebih gampang. Jadi, kita seru. Ada pertanyaan ini ya, di sini. Kita siap. Kalau tidak ada pertanyaan yang bisa lanjutkan lagi, ada samping hal yang bisa saya sampaikan. Anda tahu nih, perencanaan yang baik itu perencanaan yang baik. Dan perencanaan yang baik itu adalah perencanaan yang dihasilkan dari pengenalan yang berdalam. Terhadap apa yang dihasilkan. Kalau ada satu pengetahuan orang tua Anda, maka Anda bukan dengan cepat mengalukan orang tua saya di segi, di segi, di segi, dan seterusnya. Demikiannya, kalau kita merencanakan tipa yang berdua para. Kalau kita melenang tipa yang berdua para ini, bagaimana cara melenangnya? Maka semakin baik pula kebicaraan apa-apa luar yang dihasilkan. Kita begitu ya, ada prinsipnya ya. Semakin kenal, akan semakin baik. Anda kenal paket, Anda kenal paket, kalau Anda setiap kali bertemu dengan kakak dan kakak, maka Anda tahu berlaku kakak dan kakak, maka Anda tahu juga apa yang harus Anda lakukan dengan kakak dan kakak. Ada prinsipnya, tidak seperti itu ya. Tetapi begini, apakah kemudian kalau pencana itu tidak terluju, itu kemudian kita katakan pencana itu adalah pencana. Nah, itu juga. Baiklah, kita akan menunggu. Kembali nanti yang tak bisa kita mengungkakan, kita dihadapkan pada dunia yang sangat limitis, tidak asialnya sangat tinggi, maka cara pembahasan, menghadapi hal-hal seperti ini adalah kemampuan kita melakukan adaptasi atau penyesuaian-penyesuaian. Sebagian dari kita, kita akan sangat mengembangkan, kemudian mengambil keputusan bahwa menganapkan. Sebagian dari kita, ketika penjuan-penjuan bergadah, ketika penjuan bergadah, kemudian dia dengan cepat, menyesuaikan diri atau adaptasi. Kira-kira seperti itu ya. Nah, ini ceritanya, demikian juga dengan hidup kita. Hidup kita itu, kalau kita ingin punya cita-cita, tidak tujuan-tujuan tertentu, itu kadang-kadang tidak berjalan sesuai hadapan. Ada yang ingin masuk ke pembahasan, ternyata last year, kelasin, atau setelah-setelahnya, kemudian, karena penjara-penjara ini. Maka sebenarnya, yang bisa mengadaptasi itu, atau mengadaptasi itu. Tapi yang ingin saya tekan, tidak hanya terkembar, bahwa bidang keilmuan ini, lebih baik, tidak terjadi. Di dalam perangkat, kita selalu bekerjasama, semuanya selalu berisi. Jadi, kira-kira seperti itu ya. Dari pesan-pesan saja, sebetulnya, kalau misal-pesan kita, dan tidak terjadi masuk ke prologenya, tidak sesuai. Bagaimana percayaan, tidak sesuai. Itu tidak sesuai. Kejadian itu, tantuk saja, tidak sesuai. Sebenarnya, yang tak hanya seperti itu, kalau kita menyukai orang, atau kita mencintai orang, itu bukan, bukan kakla. Bukan kakla itu. Bukan kakla itu. Bukan kakla itu. Tapi kakla ada, gunung dari, apa pencinta itu, karena, meskipun. Meskipun begini, meskipun begini, meskipun. Jadi, Anda bisa, kira-kira seperti itu. Oke, ada pertanyaan. Masuk arsitek sempurna. Di bahagian. Masuk arsitek sempurna. yang pilih, kalau dia, itu, kita, kita, supaya, kita berusaha dengan, paham-paham. Jadi, SIPPA itu, sebetarnya, kalau Anda memang punya, minat ke, lingkungan kita. Baik, ada pertanyaan, Pak, tentang, KWK. Tuan-tuan semua? Terima kasih. Terima kasih. Ada yang kita, 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 karena, karena, bidang PBK itu, sangat komprehensif, begitu ya, maka bidang, kekerjaan, sangat beragam. Kalau, ini, saya, itu, ada yang, jadi, kalau tidak ada yang jadi tapi mereka itu kemampuan kita bisa setelah pemahaman kompetensif semua kemampuan sebagian kemampuan kita ada yang dari ekonomi ada yang dari ekonomi ada juga yang dari kita kapan itu saya nunggu cerita untuk di dikandungkan 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 dan hal itu sebagainya bisa masuk ke segala sektor. Di World Bank ada, di LTA ada, di LTA kalian, yang konsol dan properti itu, yang disebut properti itu. Kepalaan regional dan perniagaan itu, alumni dan alumni. Masih muda pada tahun ini, tapi sudah jadi avarisi. Awal bulan atau akhir tahun ini, akhir tahun yang lalu kita mengundang untuk memberikan masukan terhadap kurikulasi. Dia mengatakan bahwa PBK itu berbeda dengan PBK di tempat yang lain. Karena dia itu menariknya bahwa anggota PBK, 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 PBK itu ada sedikit kapan-kapan tunjuknya, ini dikeluar kekuatan anak itik dan anak itik. Kenapa kondisi mengusirkan itu kita bisa berbeda dengan berupa untuk membekali sebetulnya yang anda mengatakan ketiga pasien. Ya. Sudah sih, tidak mungkin sama dengan ada yang di sektor-sektor yang tidak kita duga. Yang masih disini. Ya. Mudah-mudahan bisa menerisakan datarnya. Sudah sih, dulu kita minta saya itu masuk ke asa, untuk hasil teksor PBK, Pak Asbid. Saya itu dari maka kecil, ya. Kalau ada maka kecil, ya. Ada maka kecil yang disebut papan manjir. Di manjir itu, rumah paling bagus itu rumah doa. Itu kenapa dulu ibu saya itu pengen barang saya itu dari doa. Tapi saya itu suka enggak tega, sepertinya terakhir begitu biasa. Masa nungg itu yang bagus di bayaran itu. Terus kemudian saya ke Bandung, dengan dua pilihan jurusan. Saya suka gambar. Itu kenapa saya cek ke Bandung, ambil diri di arsitektur. Suka gambar. Terus kemudian pilihan kedua itu saya serangkan ke barang bulan. Jadi ketika di PTB itu, tidak ada jauh serangkan ya. Yang pentingnya apa ya? Kita bilang, Oh, Pak Minyakang. Maka pilihan pertama itu saya kasih faktor, dan pilihan kedua itu terlisakan. Karena saya pilih lagi buat nilita, biar nilita yang sepatu sekarang. Jadi mantap sebelum saya membalikkan, kakak saya yang sudah punya di PTB itu, kemudian saya berpikir, Pilihan pertama, kakak saya bilang, Bumi. Kenapa? Pahal-pahal. Mesti beli meja semasa, beli meja semasa, beli meja semasa. Dulu katanya, isinya kalau pas itu, beli yang harus pakai baju batik, baju batik, maka. Jadi ada bayangkan, saya enggak pilih perspektor, terus kemudian saya berpikir, oh ya sudah, kebunyakannya jadi naikkan ya. Pilihan pertama. Saya ganti, pilihan kan pilihan pertama. Terus kakak saya bilang, enggak ada di perubahan, dulu masuk di PTB itu, lewat CNPK, di geofisika. Dian-dian lagi, kok pilihanan pertama, ganti. Wah kalau ganti, apalah di perubahan hidup saya. kakak saya itu, pilihan, pilihan pertama. Jadi gimana nih? Pilihan pertama, perplanologi terguna. Kemudian saya bilang, waktu itu, planologi lebih tinggi. Planologi yang pertama, pergilihan kan tidak terguna. Anda tahu nih, saya itu saham masih, tapi tidak tahu yang namanya planologi. kakak saya itu, perempuan, menimbulkan. Jadi saya dapat itu, tidak pakai tante. Dengan pilihan pertama, planologi, dan pilihan kedua, pilihan kan. Anda tahu ya, ini masalah-masalah, hidup masa depan saya ini, tidak sesuai menjara saya. Menjara saya, masuk asyik. Jadi setelah BMPT, kemudian pengumuman, saya terima di bawah. Tentang ketatnya itu saja. Tentang ketatnya itu, panologi itu lantas. Jadi, ya kalau panologi itu kan, selain tanya, tanaman-tanaman itu lantas. Jadi, menemukan tahu, saya menemukan, lebih berbeda. Tapi panologi itu, berdekatan. Tapi yang saya kemungkinan, lebih berbeda. Kalau kita berapa lama, menyelesaikan, kita tidak bisa, kok gak bisa. Seperti itu, akan berbeda. Yang paling penting itu, kalau sudah, ini-ini hanya, maka, berusaha mati-matian di situ. Dan berusaha menjari ekspert di situ. Karena, kenyataan inilah, anda bisa berbeda. Jadi, itu tidak menentukan nilai anda ya. Apakah anda jadi, asik, lebih bagus, jadikan anda lebih bagus, jadikan anda lebih bagus, jadikan informatika lebih bagus, jadikan itu. Tapi, yang penting itu, nilai anda itu menutupkan, bagaimana anda mengerti, menurut itu, bisa bermanfaat dengan saya. Jadi, apapun yang anda baca di, apapun yang anda baca di, anda wajib mati-matian di situ, untuk mengeluasai. Jadi, itu ya, sesuatu saya ini. Terima kasih. 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 ya saya sebutkan ya saya enggak tahu ya selamat menikmati 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 menikmati selamat 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 menikmati akhirnya mengetahkan akhirnya workshop menurunkan apa yang namanya computational design jadi kalau ada yang sudah dapat platform yang tinggalkan prinsip-prinsip berpikir karena disini ada kandidat dari design bagaimana membuat solusi untuk desain bentuk itu dari program tapi programnya bukan menggunakan item programnya menggunakan apa yang kita gunakan itu adalah bagian dari software yang namanya Trino disini juga karena ada beberapa software yang kita pakai lisensi kita berikan ke selama mereka jadi masalah jadi lisensi lisensi ini dan seron lisensi spetak yang untuk rasuruh lisensi ini ini itu kita berikan untuk apa workshop peranggangan strustur dan konsumsi itu lebih lebih rasional rekan-rekan yang pernah suka dengan engineering ini ini banget menghitung berapa terasional kita dari berikutnya saya serima itu ada di saya tadi kita dengan berita kita juga mengenal atau mengajarkan perancangan apa kita dalam lokasi insya di mana apa yang kita lihat disini banyak ya dimensi dari tentunya jadi dalam konteks ini sangat itu dengan teman-teman yang konteksnya ini adalah apa kemana ada sensibilitas terhadap lingkungan monak biaya topografi bagaimana saatnya dilakukan jenis yang akan di tempat objek yang di desain sungai sungai seperti apa ini terpengar sistem sistem pembangunan berkantak ini tidak bisa dihindari berikut satu arsitektur juga menerima berhak berkantak apa yang di bahas disini pertama mungkin saya dulu lihat selalu saya lihat kesnya material berkantak cara membangun berkantak apa saja makanya berkantak itu berkantak sebenarnya berkantak ini lebih dalam wakan-wakan biologi dan sebagainya masih sama disini ada pengantara seberkota juga dirisakan dengan seberapa lain-lain tiap semester ada sebuah jadi saya menerima semester 5 dan semester 6 adalah semester di mana masuk awal bukan si buku saja seperti 18 sampai semesta semesta api karena kelihatan mimpunan kelihatan juri banyak saya berkantak seperti semester 7 ada persiapan tugas akhir kemudian sisanya agama keluarga kemudian tugas akhir 8 tugas akhir 8 di tugas akhir tidak ada mulia tugas akhir ada asan membimbing oleh 2 tugas akhir kemudian ada 3 anus tidak yang pertama namanya tugas akhir satu dan kedua tugas akhir kemudian 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 kira-kira ini kukur-kukur di S1 kukur yang baru yang di kukur-kukur yang di yang yang di kukur-kukur Jadi di profil aspektur, mereka merupakan apa yang bisa kita lakukan Pada persemangat itu aspektur membuat paket pilihan yang ditemaskan Yang pertama adalah metode penesan, itu ada 21 metode penesan Yang terkait dengan metode penesan, ini ditunjukkan bagi anda-anda yang memang menginjari sesuatu Kemudian ada desain akibat, restriku desain, foksing berbual Ada restriku desain, kalau anda ingin menggambilkasi hak mahasiswa, itu sebetulnya anda mengambil sesuatu Kemudian ada restriku desain, kalau anda ingin mengambilkasi hak mahasiswa Yang berliliskan dengan menjadari Seperti aspekt tertentu yang merancangnya struktur Atau stadion dan sebagainya Kemudian ini kompetisional desain Ini adalah paket spesialisasi yang menutupkan pada skill set dan pemahaman tentang kompukasi dalam proses Kemudian adalah sejarah sektor, perusahaan pasial sektor Mungkin ada projek manajemen di atas teman-teman ada yang ingin bertitah di Faktor, DIY Network Jadi, maksudnya, tapi nanti projeknya bukan sebagai perancang, tetapi sebagai projek member Sebagai, apa namanya, sebagai projek member Yang kedua ini adalah Ini semangat, semangat, semangat Kemudian kata kebunan ada yang terima Projek masyarakat itu Rancang dua selesai Yang pertama adalah Kulururan musik Yang kedua adalah Kulururan musik Kulururan musik ini apa? Tapi anda yang berminat untuk Keperat di Keperat SP Di Keperat SP Di sini adalah Keperat api yang mati Keperat dengan grup Keperat anda Nanti bisa mengambil Prahalis Tambahan di OEA Jadi, anda bayangkan Kisah menawarkan beberapa opsi spesialisasi yang Setelah yang selalu berlaku ini seperti apa? Ini adalah disunjukkan bagi anda-anda yang ingin bertitah di Komunitas Misalnya aspek pengharunan Itu ada Profesi aspek pengharunan Sudah diperanggiri NGO Mengganti komunitas Perancang rumah susu sumbera Anda mengganti komunitas kolam Anda bisa mengambil sendiri Ya Maka di sini ada Pada pilihan masalah yang memang berserkai dengan Ya Anda di sini spesialisasi sebenarnya Saya akan mengambilkan Silahkan kalau misalnya ada peperangan Di Nah, jangan kasih Ya Oke, ini barangkali biarannya Jadi ada disen metal itu 12 SKS Termsin janjiten 12 SKS Termsin janjiten 12 SKS Struktur 12 SKS Jadi masing-masing ini Menawarkan Saya lalu Oke Hal yang paling sering ditanyakan Kepala bahkan Jadi masalah tersebut itu adalah Yang menangkannya Untuk agar Udaya studio Ada tadi ya Di seorang kurut belum ya Studio di setiap semesternya Mengambil porsi paling besar Selain TA Yang melakukan CS Studio yang Kepa Itu Namanya sekarang Itu adalah Baru 10 time 2 hari Dalam studio 19 maksudnya adalah 2 hari 67 sampai 5 Di 10 Pak boleh luar dan Tapi Boleh Tapi Karena Studio adalah bagian Terintegrasi dari Pemilikan Di rumah Di rumah Di sini Pak Boleh bawa Perlengkapan Dikali Bukul Boleh 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 minum Enggak Pertanyaan Pak Boleh minum Bukul Pak Bukul 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 Pemilikan Dikali Di area bagaimana boleh tetapi ada di dalam penyelamatan siapa yang mau membina, saya juga tahu Tapi di dalam penyelamatan sebenarnya ada yang mau membina, tapi bahwa studio ada yang bekerja, belajar, berubah aja, itu mau Kalau ada yang telah menguruskan kebanyakan, itu menetapkan kebanyakan 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 Ini di dalamnya satu Jangan terdapatkan kebanyakan, praktis saya tidak boleh keluar dari kamu, saya tidak pilih Itu kebanyakan 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 Jadi misalnya jari-jari, semangat tempat, kami ada lapar sempurna yang kebanyakan 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 Penerian yang bijak kebanyakan Geschw Ann I проц, kami dapat menerintas dua balang Ini setiap hari nanti Jadi itu haditer gaji, hanya melupaskan sejahtera Tintu kebanyakan itu jatuhТuh dengan belaang ke belakang, karena kami tidak bolehlah etti Ini nanti Instagramnya Itu yang berbeda Pembelian studio ada dalam pelabian Seperti ini Apakah ada yang sebetulnya Tidak mau Tidak mau Tidak mau Tidak mau Tidak mau Tidak mau bukan jadi sesuatu yang wajib, tapi ada yang bisa menjaga, menjaga aminan, menjaga fokus, dari kata, jadi kita akan menangkap, namanya kita akan menjaga suha, kita akan menjaga suha, untuk menjaga suha, karena mereka akan menjaga suha, dan mereka akan menjaga suha, Jadi di awal kejalanan kapal itu Dunia ketika menurut dari Statut Pekra Atau lagi Itu jalan Profesi rumah Sekarang ini kalau ada Ada 210 Provinien 1 aset Ada 2-10 Provinien 1 aset Dan pilih Ada 4.600 Yang Aset Terlegislasi di Indonesia Karena kita tidak punya aset Pada mana yang ingin diri aset Dan USAR Kita harus lulus Minimal-minimal Terlalu 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 Apa Yang dapat Dalam ini Aset Yang dapat Terlalu 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 Dan Sampai Ada Sampai Jalan Dan Bisa oke jangan terlalu lama Apapun yang akan diberikan Tuhan Menjakinlah ilmu yang terbaik Kenapa saya tidak mengatasi diri yang mewah Semester 3 Jangan lama-lama Jadilah ahli diri yang tersebut Jangan tahu ya berapa jam yang terbesar Agar orang itu bisa ahli diri yang ada yang diri Yang tersebut ya Minuman 10.000 Anda hanya bisa ahli diri yang ada Jika ada 10.000 Terus berjalan di dalam 10.000 Terus berjalan Akhirnya berarti apa Apakah mereka ternyata Jelas S1 Namanya S1 Karena kalau ASITEC Sudah jelas S1 Belum bisa jadi ASITEC Jadi ASITEC ASITEC sebagai kompensi ASITEC Masalahnya itu tidak tahu Maksudnya memang lama Dan mungkin maha Tapi kalau kita Siapa yang kita S1 Bukah Bapak 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 karena kita bisa memakai aktivitas di sekolah kemudian suruh sebab kita mengunikannya mengajukan teknologi kita perlu mengakui teknologi kita perlu mengambil untuk berkuala kewangan perangkat sekarang mengakui teknologi kita harus mengambil tidak ada banyak tumpahnya ada sepertinya kalau kita tidak masuk ITB untuk mengatakan memutihkan jenis saya sampaikan ITB tidak tidak ini syaratnya pertama tidak boleh hanya boleh dilakukan dengan IP dari ini adalah Harapan kami adalah Menyelesaikan Suhidupan Ada yang menanya Yang PPT yang awal Yang ini ya Yang ini Oh Excel Jadi tadi saya udah Hitung Dua Experien Untuk program Jadi kan Untuk sampai lulus Jadi kalau misalkan Kita ambil Tadi kalau misalkan Tapi kalau misalkan Saya Habis itu Belum Saya Harus Ini kelihatan Ini adalah Matrix Kemungkinan Dimana Anda bisa Mengambil Dua spesialisasi Tergantung berapa Paket spesialisasi Misalnya gini Spesialisasi ya Ada yang Yang ditawarkan Berkisar antara Dua Kalau ada paket spesialisasi Antara Dua Sampai Dua 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 Mengambil Spesialisasi Tambahan Anda bisa Kalau Spesialisasi Spesialisasi Yang lain Itu Sembilan Desa Ini Nah Nah Mana Oke Misalnya paket spesialisasi Yang kita akan Kali Proli Hal 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 12 Ska Oke Dan Ternyata Dua 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 Jadi yang di AR, misalnya 12SKR, minornya ada yang 12SKS, bisa. Jadi kalau Anda lurus fesial di takat ini, yang minor, nanti krisis transkrumah ada dua fesial di takat ini apa-apa, dan minor apa. Anda lihat di matriks ini. Jadi untuk jawabannya itu bisa. Jadi an, ornisi, sebenarnya, lihat paketnya itu berapa SKS. Kalau enggak ada, berarti Anda kembali ke yang biru, bebas. Misalnya, pak saya sudah ambil fesial di bawah 1 SKS. Berarti kurang 5 SKS itu, untuk 26, ke matahuliah 9 dalam. Anda bisa ambil apa? Anda ambil bebas, karena tidak ada spesialisasi yang 5 SKS, minimal 12 SKS, minor, minimal 12 SKS, 12. Itu maksudnya. Oke. Ada lagi, tak? Sudah jelas. Nanti ini yang kami bagikan, pbf-nya. Saya baru-baru, sekarang kali, ke angkatan. Supaya Anda bisa baca-baca dulu. Setidaknya, karena ini akan melibatkan, nanti Anda akan melibatkan. Kami-bzusagen reduction itu di bawah 1 SKS. Ini akan menggunakan terke новs dan di bawah 1K. Ini akan terkenanya di bawah 3 sks. Cari yangderan di bawah 1 SKS, adalah jelas tidak yang di bawah tahun. Dalam beri saya, jelas, yang di bawah 1 SKS, Hai apakah nanti di Hai Pak di akh kembali 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 baik baik berapa jawabannya bisa tetapi saya 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 kita belum tahu pada saat ini belum tahu tapi setidaknya kita bisa kategorikan nih ada yang tapi kunci yang anda pegang ada kalau anda memilih di sini ya paket spesialisasi saya mau ngambil ini pak spesialisasi tapi saya bisa nggak pakai minor asal ini spesialisasi anda itu berapa STS kemudian kurangnya berapa STS minor itu minimum 12 STS jadi artinya pak spesialisasi ini bisa 12 STS kalau saya mau ngomong gimana bisa tetapi nanti lebih dari 14 STS Anda juga bisa di sini Anda juga bisa di sini jadi bisa bebas sebagai maka kuliah sekirinya bebas keluar dari progi akhirnya harus aku mau ngomong-ngomong oke ada lagi oke kalau tidak ada kita cukupkan ya kalau dilakukan progi hari ini mudah-mudahan lebih jelas dan anda lebih mantap untuk memilih program STS memilih program STS sesuai dengan dan akhirnya ya baik terima kasih atas perhatian terima kasih terima kasih kita foto dulu dari sini boleh terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih.